Oke mari kita sambung kembali kelanjutan dari novel Gunung Hua Setelah Wudang menemukan makam pedang Orang-orang yang mengejarnya yang merupakan ahli berat diri pun mulai bersiap untuk menyerang Tentu saja sekte Wudang tidak memiliki banyak waktu untuk menghadapi keseluruhan prajulit Lalu Ho Sanja yang merupakan pimpinan ekspedisi pun membagi dua bagian Pertama para murid Wudang yang memasuki makam pedang yang dipimpin oleh dirinya dan bagian lainnya Bertujuan untuk menghadang para lawan yang berusaha masuk Dimana dipimpin oleh Hu Gong Salah satu penatua Wudang yang masih junior dari Ho Sanja Para murid Wudang yang dipimpin oleh Ho Sanja pun mulai memasuki makam pedang Dan di sisi lainnya Hu Gong Dan beberapa murid mulai menjaga di luar makam Lalu tiba-tiba seseorang lawan pun muncul Ia bertubuh besar bernama Makwi Senjata andalanya adalah kapak berukuran manusia Namanya juga sudah terkenal Tapi sayang saat berusaha untuk menyerang Penatua Hu Gong dengan mudah mengalahkannya Tentu saja itu membuat para penonton terkejut Dan mereka pun bergumang Ternyata penatua Wudang sangat kuat Hu Gong juga berteriak Siapapun yang berani masuk harus menghadapiku Tentu saja itu membuat orang yang lebih lemah darinya tidak berani maju Hingga pada akhirnya para ahli yang lebih kuat pun mulai menampakkan dirinya Pertama ada Sal Gui Lalu ada Gok Bu Tentu saja walaupun penatua Hu Gong kuat Ia tidak akan bisa menahan seluruh prajurit Terutama kedua orang yang baru saja muncul Dan karena seluruh murid Wudang dan juga para penatua sudah masuk ke dalam makam pedang Mau tidak mau untuk menghindari pertempuran langsung Hu Gong pun ikut melompat ke makam pedang Dan melihat seluruh prajurit Wudang telah memasuki makam pedang Prajurit lainnya pun berbondong-bondong berusaha untuk memasuki makam pedang Karena pintu makam pedang terlalu kecil tentu saja tidak bisa menampung keseluruhannya Pertempuran pun terjadi Tentu saja mereka yang memiliki kekuatan lebih berhasil memasuki makam pedang Lalu tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan yang sangat keras Minggir, minggir Siapapun yang berani menyentuh barang-barangku akan mati Ya itu adalah suara Chung Myun yang berlari seperti orang gila Di belakangnya ada murid-murid Gunung Hua dan juga rombongan para serikat pengemis Yang tertinggal tepat di berakang Gunung Hua Jalan yang awalnya dipenuhi dengan para seniman bela diri tiba-tiba langsung terbelah dua Saat rombongan yang dipimpin Chung Myun bergerak Semua orang yang berusaha untuk menghadangnya langsung terlempar jauh Pemandangan tersebut bahkan terlihat oleh para prajurit yang berada di depan gerbang Mereka bertanya-tanya siapa monster yang baru saja tiba dan membuat orang-orang terlempar begitu saja Teriakan Chung Myun terdengar begitu keras Makam pedang, makam pedang, makam pedang Semua orang yang telah mengetahui kekuatannya lebih milih untuk menyingkir dan menyimpan stamina mereka Hingga saat rombongan Chung Myun mendekati pintu masuk Ia pun memberikan perintah agar masuk ke dalam makam pedang terlebih dahulu Sedangkan dirinya akan berusaha menahan dan menghancurkan gerbang ataupun pintu masuk Tentu saja sebelumnya beberapa orang kuat telah memasuki makam pedang Baek Chun pun langsung memimpin para murid dari Gunung Hua untuk masuk ke dalam makam pedang Sedangkan Chung Myun menunggu di luar Ia juga berusaha untuk membawa para serikat pengemis yang tertinggal tepat di belakang mereka Hingga setelah seluruh murid Gunung Hua memasuki makam pedang Chung Myun pun mulai menghajar beberapa orang untuk membawa serikat pengemis yang tertinggal Setelah Chung Myun mendapatkannya ia pun langsung melempar rombongan dari Hongdae ke dalam makam pedang Tentu saja awalnya Hongdae kaget Ia tidak menyangka jika lemparan Chung Myun yang terlihat asal-asalan tepat mengarah ke dalam pintu makam pedang Setelahnya Chung Myun pun langsung mengambil kuda-kuda Dan saat ia melopat ke makam pedang ia pun langsung menghancurkan pintu masuknya Dan setelahnya pintu masuk pun langsung hancur dan rubuh Mereka yang masih berada di luar hanya bisa menggigit jari Karena jalan yang menghubungkan ke dalam makam pedang telah benar-benar terputus oleh tindakan Chung Myun Di lain sisi di dalam makam pedang ternyata rombongan Gunung Hua yang baru saja mendarat telah dikepung Atau dihadang oleh sekelompok yang menamai dirinya Tiga Ratapan Hantu Sebuah kelompok yang terkenal kejam dan juga bengis Mereka berniat untuk membabat Gunung Hua dan juga serikat pengemis Tapi tanpa diduga para murid Gunung Hua masih terlihat tenang Bahkan Jogul berkata Lebih baik kau menjaga ucapanmu Atau kau akan menyesal jika mulutmu akan robek Tentu saja perkataan tersebut membuat tiga ratapan hantu kesal Lalu tiba-tiba seseorang pun jatuh dari langit Dan menimpa salah satu dari tiga ratapan hantu Ya ternyata sosok tersebut adalah Chung Myun Setelah menimpa seseorang Ia langsung menyeret orang tersebut layaknya karung beras Dan dengan santainya ia pun berkata Siapa orang-orang bodoh ini? Lalu dengan menghela nafas Baek Chun pun langsung menjelaskan situasinya Tentu saja Chung Myun pun langsung bergerak Ia juga berkata Baiklah mari kita selesaikan ini dengan cepat Dan hanya dengan hitungan detik saja Kedua orang yang tersisa pun langsung dihajar Habis-habisan oleh Chung Myun Dan setelahnya Chung Myun pun melihat beberapa lempengan besi Para murid Gunung Hoa pun diminta untuk mengumpulkannya Ternyata setelah dikumpulkan Lempengan besi tersebut membentuk sebuah gerbang Dan ada tulisan makam pedang Tentu saja itu adalah hal yang aneh Siapa orang bodoh yang menamai Tempat rahasia dengan nama yang begitu jelasnya Chung Myun sama sekali tidak bisa mengerti Apa yang dipikirkan oleh Pembuat makam pedang Walau begitu ia yakin Jika makam pedang memiliki banyak harta Dan perjalanan mereka pun dimulai Sebuah perjalanan Untuk menelusuri makam pedang Pada awalnya Hong Dai bertanya Apa yang akan Chung Myun lakukan Tapi ia menjawab dengan santai Hanya untuk melangkah maju Karena beberapa orang di depan mungkin telah membuat kelompok Karena wudang sulit untuk dihadapi Mau tidak mau Mereka harus bekerja sama untuk melawan wudang Dengan begitu Chung Myun yang berada di garis belakang Bisa menghemat tenaga sebanyak mungkin Sedangkan wudang pastinya nanti akan berurusan Dengan kelompok-kelompok yang ingin menyerangnya Dengan begitu Saat mereka tiba Wudang sudah mulai melemah Itu adalah seluruh rencana Yang sudah disiapkan oleh Chung Myun dari awal Lalu setelahnya Chung Myun juga meminta tolong kepada Hong Dai Untuk mencari seorang pengemis bernama Jong Pal Ia adalah pengemis yang dahulu memukul Chung Myun Tepat setelah ia dilahirkan kembali Tentu saja Hong Dai hanya bisa menyetujui permintaan tersebut Tapi di dalam hatinya Ia terlihat sangat berbela sungkawa Dengan pengemis Yang sedang dicari oleh Chung Myun Karena ia tahu benar betapa gilanya Chung Myun Dan rombongan pun mulai menelusuri gua yang dalam Tapi tiba-tiba Hong Dai mendengar sesuatu yang aneh Saat ia menoleh ke belakang Ternyata Chung Myun sudah memanjat dinding-dinding Ia mengambil seluruh batu malam Yang menempel di dalam gua Lalu Hong Dai pun berteriak Apa yang kau lakukan? Dan Chung Myun pun berkata Apakah kau tidak melihat aku sedang menghasilkan uang? Apakah kau tidak tahu berapa harga dari batu malam? Itulah kenapa kau selalu menjadi pengemis Tentu saja Hong Dai berusaha membatah kata-kata Chung Myun Ia pun bersuara Apakah kau pikir aku menjadi pengemis karena tidak punya uang? Dan Chung Myun pun menjawab Tentu saja Ya memang benar ucapan Chung Myun tidak ada salahnya Mereka disebut Serikat Pengemis karena benar-benar miskin Tapi walau demikian Serikat Pengemis merupakan kelompok yang paling banyak mendapatkan informasi Itulah kenapa Chung Myun tetap menjalin hubungan dengan Hong Dai Karena salah satu kekurangan dari Gunung Hua saat ini adalah jaringan informasi Beberapa saat setelah mereka melakukan perjalanan Hong Dai pun bergumam Apakah Wudang telah mendapatkan pil tersebut? Tapi Chung Myun menjawab dengan santanya Tidak mereka belum Tentu saja jawaban tersebut membuat Hong Dai kaget Ia pun kembali bertanya Dari mana kau tahu? Chung Myun pun menjawab Karena mereka masih bergerak Mendengar kata-katanya membuat Hong Dai terkejut Bahkan dirinya sama sekali tidak bisa merasakan pergerakan dari Wudang Tapi Chung Myun benar-benar bisa merasakan kehadiran mereka Ia bertanya-tanya seberapa kuatkah Indra Chung Myun Kekagumannya terhadap naga ilahi Gunung Hua pun bertambah Hingga suatu ketika Para rombongan pun merasakan jika jalanan yang mereka tempuh semakin sempit Tidak hanya itu saja Mereka bahkan mencium bau darah yang sangat sengat Dan ketika mendekat mereka pun melihat tumpukan mayat Dari kondisinya mereka pun tahu jika mereka semua mati karena diracun Lalu Hong Dai pun berkata Apakah ada yang masuk sebelum kita dan mereka menguasai racun? Dan setelahnya suasana pun terlihat sedikit berubah Karena mereka akan bersiap untuk menghadapi segala cobaan yang mulai menghampiri mereka semua Setelah memperhatikan mayat yang mati karena terkena racun Hampir semua orang mengira jika itu adalah ulah manusia Tapi Chung Myun tiba-tiba berkata Bukan coba lihat ini lebih dekat Ia menunjuk ke arah tubuh mayat Dan ternyata terlihat sebuah jarum tipis yang menembus tubuh mereka Jumlahnya tidak sedikit tapi sangat banyak sekali Lalu Hong Dai pun berfikir apakah ini keluar dari dinding-dinding Itu berarti jika mereka tiba lebih awal dan tidak berhati-hati Mungkin saja mereka sudah menjadi mayat Karena memang jarum yang tertanam di dalam dinding-dinding sangat kecil Dan bahkan tipis sekali jika tidak memiliki indera yang kuat Pasti seseorang bisa mati dengan mudah Untunglah mereka berada di belakang Baik Chung Myun dan juga Hong Dai terlihat sangat heran Karena semua jebakan yang berada di dalam makam Sangatlah mematikan Itu sangat berbeda sekali dengan sifat dari Raja Pil Yakson Karena ia sangat dikenal Sering menyelamatkan nyawa manusia Ya walaupun ia juga memiliki identitas lain Yaitu pendekar perampas pedang Walau demikian Chung Myun juga yakin Pasti akan ada harta yang besar di dalam sana Lalu Chung Myun pun mulai berjalan santai Melewati tumpukan mayat yang ada di sekitaran mereka Tentu saja Anak-anak gunung Hua lainnya tidak setenang Chung Myun Itu semua karena ini pertama kalinya Bagi mereka semua melihat tumpukan mayat Lalu Chung Myun pun berkata Kalian harus hati-hati dan jangan sentuh benda aneh apapun Lalu mereka pun mulai melanjutkan perjalanan kembali Dan di tengah-tengah perjalanan Tiba-tiba Hongdae pun berteriak Lihat itu Iya Ia menunjuk kepada batu malam yang tidak biasa Karena biasanya batu malam berwarna biru Tapi kali ini berwarna merah Itulah kenapa Hongdae tertarik untuk mengambil batu tersebut Tapi tiba-tiba saat Hongdae mengambilnya Chung Myun pun memukulnya Dan ia juga berteriak Apakah kau tidak dengar Aku mengatakan untuk tidak menyentuh barang-barang aneh Awalnya Hongdae bersiap untuk membela dirinya Itu semua karena ia juga ingin kaya Dengan mengumpulkan barang-barang mahal seperti Chung Myun Tapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh Dan dengan cepat Chung Myun pun berteriak Apa yang kalian lakukan jika ingin hidup? Lari! Ya benar saja dinding gua mulai berjatuhan Itu semua efek dari batu malam yang diambil oleh Hongdae Baik itu anak-anak Gunung Hua Dan juga Serikat Pengemis mulai berlari sekencang-kencangnya Itu semua demi kelangsungan hidup mereka Chung Myun yang berada di barisan baling berakang berteriak Jangan berani-beraninya untuk menengok ke belakang Dan tentu saja semua orang hanya berniat untuk berlari Dan menyelamatkan hidup mereka Tapi tidak dengan Hongdae Saat ia menoleh ke belakang Chung Myun pun langsung menendang bokongnya Ia juga berkata Sudah kubilang untuk tidak menoleh ke belakang Dan beberapa saat kemudian Semua orang pun mulai melihat cahaya Tentu saja itu membuat semuanya berlari lebih cepat lagi Dan setelahnya semua orang pun berhasil Keluar dari lorong yang runtuh Tapi beda halnya dengan Chung Myun Karena ia berlari paling belakang Ia belum melewati lorong tersebut Hongdae bahkan terlihat sedih Karena ia mengira Chung Myun telah mati Tapi tiba-tiba Dari reruntuhan dinding gua Chung Myun pun muncul Ia terlihat sangat berantakan Tidak hanya itu Matanya terlihat sangat kesal Lalu ia pun berkata Dimana pengemis itu Dan tentu saja itu tertuju pada Hongdae Ia pun mulai mendekat Dan dengan kesalnya Chung Myun juga berkata Bukankah aku sudah bilang sebelumnya Untuk tidak menyentuh barang-barang aneh Baiklah sebaiknya aku harus menghajarmu terlebih dahulu Sebelum memulai perjalanan kembali Di lain sisi Penatua Ho Sanja Terlihat sangat kesal Tidak hanya karena ujung dari gua belum terlihat Tapi karena orang-orang sudah mulai mendekat Tidak hanya itu Selama perjalanan Ia telah melewati banyak sekali jebakan Dan yang membuat ia lebih kesal lagi adalah Karena sepertinya Apa yang telah terjadi di dalam makam pedang Berkat sebuah rencana seseorang Pertama Yang berhasil masuk Hanya mereka yang kuat saja Kedua Tidak ada yang menghalangi wudang saat mencoba masuk Ketiga Informasi Makam pedang yang tersebar begitu cepatnya Awalnya ia mengira jika itu ulah Chung Myun Tapi ia juga tidak yakin Walaupun ia adalah naga ilahi Tapi ia juga masih seorang bocah Memang ada keuntungan bagi wudang Karena yang masuk hanyalah segelintir orang Tapi karena mereka yang berhasil masuk Memiliki kekuatan di atas rata-rata Akan bahaya Jika mereka membuat aliansi untuk menyerang wudang Itulah apa yang ia khawatirkan Lalu tiba-tiba Seseorang pun berteriak Penatua mereka mendekat Lalu Ho Sanja pun memerintahkan Hugong Yang juga seorang penatua Untuk berhenti dan menghalau mereka Beberapa murid lainnya juga diperintahkan Untuk membantu penatua Hugong Dan Ho Sanja pun kembali melanjutkan perjalanannya Tapi tiba-tiba Jin Yun pun berteriak Penatua sepertinya seseorang mendekat ke arah kita Tentu saja awalnya Ho Sanja ragu Karena ia sama sekali tidak merasakan kehadiran Kinya Tapi tiba-tiba saat mendekat Ternyata itu adalah Kang Shi Ataupun mayat hidup Tentu saja itu membuat Ho Sanja heran Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Yak Son Kenapa ada banyak sekali jebakan Di dalam makamnya Kembali ke rombongan Chong Myun Terlihat Hongda yang baru saja dihajar Tidak hanya itu Bahkan Serikat Pangamis mengutuknya Mereka pun berkata Untung saja ada naga ilai Gunung Hua Jika tidak kami semua akan terkubur hidup-hidup Tentu saja kata-kata itu membuat hati Hongdae tertusuk Karena bahkan bawahannya sendiri mengutuk dirinya Tapi satu hal yang paling ia syukuri adalah Karena gua yang saat ini mereka singgahi agak gelap Sehingga bekas lukanya tidak terlalu terlihat Dan setelahnya Baek Chun pun menghampiri Chong Myun Ia pun berusaha menentangkan dirinya Agar bisa terus melanjutkan perjalanan Tentu saja kekesalan di dalam dirinya Belum benar-benar reda Lalu Chong Myun pun berkata Baiklah sekarang ikuti aku Aku akan memeriksa jalan di depan Jika ada yang berani menyentuh Barang-barang aneh lainnya Aku akan memotong tangannya Ya kali ini hanya ada Satu jalur tersisa Karena jalur lainnya telah tertimbun oleh gua yang runtuh Chong Myun pun mulai memimpin jalan Ia pun membuka dinding yang menghubungkan ke jalan selanjutnya Saat masuk ia merasa Jika kali ini ia berada pada gua alami Karena saat perjalanan sebelumnya Itu merupakan sebuah gua yang diciptakan oleh seseorang Lalu Chong Myun pun berkata Jangan ada yang bersuara Tapi beberapa saat selanjutnya terdengar suara Tentu saja itu membuat Chong Myun marah Ia pun berkata Sudah ku bilang Jangan ada yang bersuara Tapi seseorang pun berkata Kami memang benar-benar tidak berkata apapun Ya ternyata suara tersebut Berasal dari tempat lain Saat Chong Myun melihat sumber dari suara tersebut Tiba-tiba terlihat ratusan mata merah Yang sedang menatap mereka Ratusan mata tersebut bahkan terlihat bergerak Lalu saat Chong Myun mendekat Ia pun berkata Oh sepertinya itu kelelawar Dan setelahnya Jogul pun berkata Apakah memang benar biasanya kelelawar bermata merah? Dan Chong Myun pun menjawab Apakah itu penting untuk dibahas? Dan Hongdae pun berkata Lalu apa yang harus kita lakukan? Chong Myun pun menjawab Tentu saja kita hanya perlu berjalan Mereka hanyalah kelelawar Dan karena Chong Myun terlihat tenang Semua orang pun juga ikut tenang Tapi Chong Myun juga berkata Oh iya sepertinya aku pernah melihat Itu adalah kelelawar hematofak Mereka pun tetap melanjutkan perjalanan Lalu tiba-tiba Baek Chun pun bertanya Chong Myun apakah benar itu tidak masalah? Yang ku tahu kelelawar hematofak Tidak berwarna merah Lalu Chong Myun pun menjelaskan Ya memang benar mereka bukan kelelawar hematofak biasa Jika aku tidak salah Kelawar hematofak berwarna merah sangatlah kejam Jika seseorang dihisap darahnya Itu akan terus dilakukan sampai dengan darah mereka habis Tidak hanya itu Mereka sangat kuat Bahkan pedangki akan sulit untuk memotongnya Chong Myun mengatakan hal tersebut dengan tenang Tapi tentu saja itu membuat semua orang lainnya terdiam Lalu mulailah terdengar suara sesuatu yang aneh Dan Chong Myun pun kembali berkata Apakah sepertinya kita sudah terlambat? Dan ia pun berteriak Lari! Tapi sebelum ia berteriak Semua orang sudah lari Itu semua karena cerita yang baru saja diungkapkan oleh Chong Myun Mereka bahkan lari seperti orang gila Tidak memandang satu sama lain Bahkan Chong Myun dihiraukan begitu saja Itu adalah sebuah tekad Untuk menyelabatkan hidup mereka masing-masing Rombongan kelawar pun mulai mendekat Salah satu kelawar bahkan berusaha untuk menggigit Chong Myun Tapi ia berhasil memukul kelawar yang mengincarnya Walau demikian Tubuh kelawar tersebut sangat kuat Bahkan Chong Myun merasa seperti sedang memukul besi Dan tidak seperti dirinya yang berhasil melumpuhkan kelawar Murid lainnya dan juga para serikat pengemis terlihat kesulitan Bahkan salah satu pengemis terkena satu serangan Ia pun berteriak Pimpinan! Tubuhku sepertinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan Tentu saja itu membuat semua orang kaget Terutama Hong Dai Tidak hanya mematikan Ternyata kelawar itu juga memiliki efek beracun yang melumpuhkan Kelelawar hematofak terus menyerang Bahkan salah satu mereka telah menempel di punggung Hong Dai Ia pun berusaha untuk melepaskannya Tentu saja dagingnya ikut terkoyak Karena kelawar tersebut sudah bersiap untuk menggigitnya Lalu Hong Dai pun berteriak Hati-hati jangan sampai ada yang tergigit Itu semua karena racunnya sangat mematikan dan juga melumpuhkan Tapi tentunya perbuatan tidak semudah Apa yang diucapkan oleh Hong Dai Tidak semua orang bisa melawan kelawar hematofak yang mengamuk Bahkan Hong Dai sendiri dibuat heran Karena ia menyerang salah satu kelawar Menggunakan teknik dari serikat pengemis Tapi entah bagaimana kelawar tersebut berhasil menghindarinya Dan itu adalah hal paling konyol yang ia temui Saat memasuki makam pedang Dengan putus asahnya ia pun berteriak Naga ilahi gunung hua tolong lakukan sesuatu Dan dengan kesalnya Chung Min pun mulai bergerak Ia pun mengeluarkan sebuah gerakan dari pedangnya Dari gerakan tersebut Terlihat bayangan dari bunga plum Bunga plum tersebut terus bermekaran Teknik tersebut terlihat begitu indah Tapi juga menakutkan Hong Dai bahkan terlihat kagum Karena ia menyadari Jika itu adalah salah satu teknik terbaik dari gunung hua Dengan hempasan dari teknik pedang yang dikeluarkan Chung Min Rombongan dari kelawar hematofak pun mulai tersingkir Memang seluruhnya tidak mati Sebagian lainnya hanya menempel di dinding-dinding gua Itu semua karena kelawar hematofak menyadari Jika pedang Chung Min sangatlah berbahaya Mereka memilih untuk tetap diam Daripada melawan Chung Min Lalu Chung Min pun berkata Apa yang kalian lakukan Cepat jalan Dan rombongan pun kembali melanjutkan perjalanan Dari belakang Chung Min Hong Dai terus menatapnya Itu semua karena kekaguman Yang tidak akan pernah ada habisnya Saat Hong Dai melihat apa yang dilakukan oleh Chung Min Di lain sisi Chung Min yang menyadari Tetapan Hong Dai pun berkata Apa yang kau lakukan? Apakah kau datang kesini untuk bermain? Kenapa kau selalu saja menatapku? Beberapa saat kemudian Mereka pun mulai melanjutkan perjalanan Tapi tiba-tiba anak dari Gunung Hua pun berkata Senior bukankah kita terlihat seperti sedang berputar-putar? Beg Chun pun menyetujui apa yang dikatakan oleh juniornya Itu semua karena lorong yang mereka lewati Memiliki pola yang sama Dan dengan menghelak nafas Hong Dai pun berkata Ya terkadang mungkin seseorang bisa melakukan kesalahan Tepat setelah melalui ataupun melawan kelawan hemat Paufang Beberapa murid dari serikat pengemis bahkan terkena luka Dan beberapa di antara mereka bahkan lumpuh Tentu saja itu akan menghambat perjalanan mereka Tapi yang membuat ia heran adalah Bahwa seluruh murid Gunung Hua terlihat sehat Tidak ada dari mereka yang terluka Tentu saja ia sadar jika itu bukan hanya keberuntungan Berarti itu memanglah murni skill Tentu saja itu membuatnya berpikir Sejak kapan Gunung Hua kembali menjadi kuat Lalu ia pun mulai bertanya kepada Beg Chun Murid Beg Chun apakah seluruh junior dan juga murid Gunung Hua lainnya sekuat kalian? Walaupun agak ragu Beg Chun pun tetap menjawabnya Jawabnya tidak semuanya Di antara murid kelas 2 aku dan juga Yui Sulah yang terbaik Dan di antara murid kelas 3 Yong Jun dan Jogulah yang terbaik Lalu sisanya mereka berada di bawah kami Dan Hongdae pun mulai mengangguk Ia merupakan pimpinan cabang serikat pengemis daerah Luoyang Serikat pengemis merupakan serikat ataupun sekte yang mementingkan kuantitas daripada kualitas Tapi tentu saja murid mereka tidak akan mudah dihajar oleh seseorang begitu saja Dan melihat kemampuan Gunung Hua saat ini Dan juga monster yang berada di hadapannya yaitu Chung Yun Ia pun membayangkan perkembangan Gunung Hua yang tidak akan ada habisnya Mungkin mereka akan kembali sejajar dengan sekte besar lainnya Apalagi Hongdae bahkan tidak akan pernah bisa melupakan Teknik yang dikeluarkan oleh Chung Yun Itu adalah teknik yang sangat luar biasa Yang pernah ia lihat selama hidupnya Dan saat sedang merenung Salah satu anggota dari serikat pengemis pun berkata Pimpinan cabang Dan Hongdae pun langsung melihat anggota serikat pengemis yang nampak kelelahan Dan juga dipenuhi dengan luka Lalu ia pun berkata Naga ilahi Gunung Hua Bisakah kita beristirahat sejenak? Beberapa anggotaku butuh memulihkan diri Tapi siapa sangka Chung Yun menyetujui hal tersebut? Itu adalah jawaban yang tidak pernah ia duga Mereka pun mulai beristirahat Beberapa orang pun mulai menghela nafas dan bersantai Lalu Chung Yun yang mulai duduk pun berguman Di depan sana aku melihat sesuatu yang jahat terjadi Entah itu pertarungan antara manusia Atau manusia yang sedang berusaha melawan jebakan Jadi lebih baik untuk bersantai sesaat Masih ada banyak jebakan di dalam gua ini Tentu saja akan lebih baik jika orang-orang telah melaluinya terlebih dahulu Lalu Yong Jun tiba-tiba mulai membuka mulutnya Ia terlihat mengeluh dan berkata Jika di tempat seperti ini mungkin 10 nyawa tidak akan cukup Ia juga sedikit berdiskusi dengan Chung Yun Tentang makam pedang Yak Son Si Raja Pil Obat yang menciptakannya Lalu sisi lain dari Yak Son Yaitu pendekar perampas pedang yang tidak bisa dilacak Identitas yang benar-benar berbeda dari keperibadian asli Yak Son Yang dinilai suka menolong orang Kenapa ia harus membuat makam yang mengerikan ini Tentu saja Chung Yun berkata siapa yang tahu Ia adalah orang yang hidup 200 tahun yang lalu Bahkan seseorang yang ada di hadapan atau di sekitar kita Akan memperlihatkan sisi lainnya Jadi tidak usah memikirkannya lebih lanjut Satu hal yang pasti kita harus mendapatkan pil Vitalitas jiwa milik Yak Son Lalu setelah itu tiba-tiba Yo Isul pun memberikan sebotol minum kepada Chung Yun Ia juga bertanya kepada pimpinan Serikat Hong Dai Apakah kalian sudah selesai beristirahat? Dan siapa sangka jawabannya? Ya, obat detoks yang kami bawa sudah mulai bekerja Tentu saja itu membuat Chung Yun Kaget ia tidak menyangka jika Hong Dai akan bersiap seperti itu Tentu saja sebagai pimpinan cabang Hong Dai harus selalu siap sedia Terutama dalam mengatasi situasi genting Itulah mengapa ia selalu membawa obat detoks penangkar racun Dan Chung Yun pun mulai bangkit Mereka pun akan melanjutkan perjalanan Chung Yun pun berkata Baiklah mari kita lihat Rintangan macam apa lagi yang akan menghadang kita Dan setelahnya Chung Yun pun mulai bergerak cepat Ia tidak lupa untuk mengambil seluruh batu malam yang tersisa Melihat aksi Chung Yun, Hong Dai bahkan berkata Apakah kau begitu serakah? Dan Chung Yun pun menjawab Apakah kau tidak tahu berapa banyak jiwa yang harus aku beri makan di gunung gua? Hong Dai pun tidak bisa menjawab apa-apa lagi Ia bahkan tidak berani mengambil batu malam Karena insiden sebelumnya yang membuat dinding gua runtuh Kali ini ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun Hingga pada akhirnya Pergerakan Chung Yun pun dihentikan Oleh Beg Jun dan juga Yong Jun Itu semua karena mereka harus bergerak ataupun pindah ke tempat lainnya Dan beberapa saat kemudian Mereka pun mulai tiba di ruangan lainnya Lalu tiba-tiba juga sebuah batu jatuh dari atas langit Dan batu tersebut langsung menutupi jalan di mana mereka masuk Yang artinya mereka tidak bisa kembali ke jalan sebelumnya Dan saat mereka tiba Hong Dai pun langsung sadar Jika seseorang telah menanti mereka Tidak hanya itu Bahkan ia mencium bau darah yang sangat menyengat Dan akhirnya mereka pun tahu Jika setidaknya ada 20 mayat yang bergeletakan di hadapan mereka Tentu saja semuanya mati karena pertarungan Dan saat melihat sosok yang berada di hadapannya Hong Dai pun langsung sadar Karena mereka merupakan para ahli berat diri yang kuat Dan pertempuran sebenarnya pun dimulai Beberapa saat setelah memasuki ruangan baru Berkutik di hadapan mereka Dan karena Hong Dai mengenal beberapa di antara mereka Ia pun bersuara Apakah kalian terlibat dalam kegilaan ini? Lalu seseorang pun menjawab Ia bernama Cho Myung Oh jadi itu kau Hong Dai Apakah kau lupa dunia apa yang telah kita tinggali saat ini? Mereka semua yang telah mati adalah orang-orang seraka Yang hanya peduli dengan harta Itulah mengapa semuanya telah mati Tentu saja kata-kata tersebut membuat Hong Dai jijik Karena apa yang mereka lakukan sama saja Lalu ia pun kembali berkata Nampaknya kau telah dibutakan oleh harta Apa yang telah kalian lakukan terlalu kelewatan Walau begitu Cho Myung tidak peduli Ia kembali berkata Jika aku yang mendapat harta tersebut Tentunya aku akan bisa menjadi lebih kuat Dan akan aku tunjukkan kepada dunia kekuatanku itu Kata-katanya memang tidak ada yang salah Di dunia murim yang kuatlah yang memimpin Tapi tindakannya menurut Hong Dai terlalu berlebihan Kata-kata tersebut bahkan membuat anak gunung huat terkesima Mereka tidak menyangka jika Hong Dai memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi Ia sama sekali tidak setuju Jika seseorang harus mati karena keserakahan orang lainnya Lalu sosok baru pun ikut bersuara Ia bernama Dai Ra Itu tidak ada bedanya dengan serikat pengemis Kalian juga akan mati di sini Mendengar kata-kata tersebut Membuat Hong Dai sedikit gemetar Ia menoleh ke belakang Dan tentunya pintu keluar sudah tertutup Tidak ada jalan keluar Kecuali bertarung satu sama lain Lalu Dai Ra pun kembali berbicara Bukankah kau sudah tahu Jika pada akhirnya makam pedang ini hanya memiliki satu jalur saja Yang artinya kita harus bertarung sampai mati Untuk melangkah lebih jauh lagi Tentu saja Hong Dai menyadari hal tersebut Ia juga tidak punya pilihan lain Lalu ia pun berkata Murid Begcun tolong bantu kami Dan keempat murid dari Gunung Hua pun mulai mengambil posisi Lalu Dai Ra pun berkata Oh jadi kalian adalah murid dari Gunung Hua Aku dengar Gunung Hua kali ini telah bangkit Tapi akan aku pastikan Di Kongho kalian bukanlah apa-apa Dan Begcun pun berteriak Lalu Dai Ra pun berkata Baiklah kita tidak punya banyak waktu Mari selesaikan ini dengan cepat Dan mengejar Wudang Semua orang pun mulai mengeluarkan pedangnya Lalu tiba-tiba terdengar suara Apakah kau sudah mengatakan Semua yang ingin kau ucapkan Sosok tersebut pun mulai maju Melewati Hong Dai Ya dia adalah Chung Myun Lalu Dai Ra pun bertanya Siapa kau? Dan Chung Myun pun menjawab dengan santai Kau tidak perlu tahu Dan akan aku tunjukkan padamu Ketidakberdayaan yang sebenarnya Chung Myun pun langsung mengeluarkan pedang Dari sarungnya Di lain sisi Chung Myun terlihat gemetar Saat melihat ke arah Chung Myun Ia merupakan ahli yang telah melalui Berbagai macam pertarungan Bahkan ia juga mendapat gelar pedang hitam Tapi saat melihat ke arah Chung Myun Keringat dingin mulai bercucuran Indranya mengatakan Jika ia merupakan monster Yang tidak boleh dilawan Tentu saja pada awalnya Pemikiran tersebut terdengar Seperti omong kosong Tapi Indranya sebagai pejuang Yang telah bertarung ratusan kali Tidak pernah berbohong Lalu ia pun berkata Hati-hati dengan bocah itu Dan Dai Ra pun menjawab Apakah kau sedang bercanda? Bahkan Mak Hui sedikit mengejeknya Dan berkata Aku tidak tahu jika pedang hitam Juga memiliki ketakutan Lalu Dai Ra pun mulai maju Ia pun mengeluarkan pedangnya Pada awalnya ia berusaha Untuk mengejek Chung Myun Karena ia terlihat Seperti bocah yang sombong Tapi Chung Myun pun berkata Dengan santai Apakah kau ingin bertarung? Atau hanya ingin berbicara saja? Kata-kata tersebut Tentu saja membuat Dai Ra kesal Ia pun berkata Nampaknya kau memiliki mulut yang jahat Baiklah mari kita lihat Kau berkata jika akan memperlihatkan Ketidakberdayaan yang sebenarnya Tapi Chung Myun pun mulai berjalan Santai ke arahnya Dan saat itulah Dai Ra menyadari Tekanan yang sangat besar Tentu saja ia tidak percaya Bagaimana bisa seorang bocah Yang baru saja lahir Memiliki tekanan yang sangat kuat Dan saat itulah Dai Ra mulai menyerang Tapi Chung Myun bisa menahan serangannya dengan mudah Tidak percaya dengan hal tersebut Dai Ra pun kini mengeluarkan Ki Biru yang sangat tajam Ia kembali menyerang Chung Myun Tapi lagi-lagi Chung Myun berhasil menghentikannya Tapi ia masih tetap berusaha untuk menyerang Chung Myun Serangan demi serangan Terus saja dihentikan Hingga akhirnya ia terlihat putus asa Ia tidak pernah menyangka Bo Cha di hadapannya memiliki kekuatan yang luar biasa Itu terlihat sama sekali tidak adil Hanya satu pikiran yang terlintas Bagaimana bisa Bahkan mayat-mayat yang telah ia bunuh sebelumnya Bisa menghancurkan anak-anak dari Gunung Hua Dan sedikat iblis dengan mudah Lalu bagaimana bisa Sosok di hadapannya begitu kuat Kali ini ia benar-benar berusaha Untuk menyerang Chung Myun dengan pedang besarnya Tapi ternyata itu merupakan tindakan yang salah Chung Myun pun dapat menghindar Dan bergerak dua kali lebih cepat dari sebelumnya Dan saat itulah ia merasakan sesuatu yang aneh Karena ia melihat sebuah tubuh yang sangat familiar Dan benar saja Itu adalah tubuh miliknya sendiri Dan dengan gerakan santai dari Chung Myun Kepala daerah telah berpisah dari tubuhnya Tapi Chung Myun bahkan terlihat sangat tenang Ia pun berkata selanjutnya Di lain sisi Suasana terlihat sangat hening Mak Hui terlihat sangat syok Ia bahkan harus mempertaruhkan nyawanya Jika bertarung dengan daerah Tapi bocah di hadapannya dapat membunuhnya dengan sangat mudah Ada pun Chung Myun mulai mengepalkan tangannya Ternyata benar indranya tidak salah Bocah di hadapannya tidak lain merupakan roh pembunuh Ia bahkan memotong kepala daerah tanpa ekspresi Seperti telah melakukannya berkali-kali Hanya ada satu pikiran Di benak Chung Myung kali ini Mungkin ini adalah kuburannya Dan saat itulah ia kembali berkata Baiklah mari kita bekerja sama Kata-kata tersebut membuat kelompoknya kaget Itu seperti omong kosong Tapi setelah melihat apa yang terjadi di hadapan mereka Itu juga tidak ada salahnya Melihat bagaimana Chung Myun membunuh daerah dengan mudah Itu membuktikan bahwa perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh Jika mereka tidak menyadari hal tersebut Mungkin mereka tidak akan bisa bertahan hidup sampai saat ini Tapi walau demikian itu semua hanyalah akal bulus Jika semua orang di luar tahu bahwa mereka Bekerja sama dengan Bocah dari Gunung Hua Tentu saja reputasi mereka akan hancur Itulah mengapa Chung Myung berpura-pura menawarkan kerjasama Tapi setelahnya ia akan menikam Chung Myun dari belakang Lalu Makui pun berkata Bocah kau harusnya bersyukur Jika kekuatanmu tidak diakui Maka kami juga tidak akan bekerja sama denganmu Tapi Chung Myun menjawab dengan santai Apakah kau sudah selesai berbicara? Jika sudah silakan maju Ada sembilan orang total yang harus dilawan oleh Chung Myun Tidak hanya itu ia juga harus menyimpan stamina-nya untuk melawan wudang di depan Lalu tiba-tiba seseorang pun berjalan Kali ini ia sudah berada di samping Chung Myun Ia adalah Baek Chun Ia tampak sudah siap untuk bertarung Pada awalnya Chung Myun melarang hal tersebut Karena itu akan membebadinya Tapi Baek Chun tetap bersikeras untuk ikut bertarung Begitu juga dengan beberapa murid gunung gua lainnya Mereka mulai berdiri di samping Chung Myun Baek Chun juga berkata Aku tahu ini tidak mudah Tapi jika kami selalu berada di belakangmu Maka kami tidak akan bisa berkembang dengan pertarungan ini Mungkin saja di masa depan nanti kami tidak akan menjadi beban lagi Chung Myun tahu benar maksud dari perkataan tersebut Ia bahkan terlihat senang dengan sikap dari para seniornya Dan Chung Myun pun berkata Baiklah tapi jangan harap aku akan membantu kalian Dan Baek Chun pun menjawab Ya itu adalah apa yang aku inginkan Dan karena para anak-anak dari gunung gua sudah mulai bersiap Chung Myun pun kembali berkata Baiklah para senior mari kita tunjukkan kekuatan sebenarnya dari gunung gua Dan ini adalah awal mula pertempuran murid-murid gunung gua melawan para ahli sebenarnya Pada akhirnya empat murid dari gunung gua lainnya memasuki arena pertempuran Dan tentunya Hong Dai sebagai pimpinan serikat pengemis juga tidak mungkin hanya diam saja Ia pun mulai memerintah anak buahnya untuk bersiap Tapi sebelum itu ia pun melihat ke arah medan pertempuran Ia sama sekali tidak menyangka Jika murid lainnya selain Chung Myun juga bisa menjadi gila itu semua Karena mereka bertarung tanpa memperlihatkan rasa takut Baek Chun sendiri melawan Mak Hui Lalu Yui Sul melawan Noh Guang Lalu Jogul dan juga Yongjun Mereka berdua bekerjasama untuk melawan Son Myung Sedangkan Chung Myun melawan keenam sisanya Memang benar anak-anak dari gunung gua Selain Chung Myun memiliki kekuatan yang jauh di bawah lawan mereka Walau demikian mereka pun menggunakan kemampuan mereka atau keunggulan yang mereka miliki untuk bisa memperkecil celah Dan itu semua membuat lawan-lawannya kesulitan Mereka tidak pernah berpikir bahwa anak-anak gunung gua bisa menjadi semerepotkan ini Tapi tentu saja angin tidak selalu berpihak kepada mereka Sesekali Baik itu Yui Sul, Baek Chun, Jong Yun dan juga Jogul akan menghadapi masa krisis Dan disitulah Chung Myun bergerak membantunya Tapi tentu saja saat membantu mereka Chung Myun terlihat begitu kesal Ia juga sesekali berteriak Senior, fokus, konsentrasi Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya mereka hanyalah beban bagi Chung Myun Tapi walau demikian Kepatnya terlihat kagum Karena bahkan Chung Myun terlihat sangat tenang Setelah melawat enam orang seorang diri Juga sesekali membantu mereka Di sisi lain Hong Gai terlihat terkejut Dengan sedikit bantuan Chung Myun Dan anak-anak Gunung Hua mulai mendorong lawannya kembali Lalu terdengar suara pimpinan apa yang harus kita lakukan Dan dengan kesalnya Hong Dai pun menjawab Apalagi serang dimanapun kau bisa melakukannya Dan anak-anak Serikat Pengemis pun mulai membantu murid Gunung Hua Begitu dengan Hong Dai Ia pun mulai membantu Chung Myun Tapi Chung Myun bahkan terlihat sedikit kesal Ia pun berkata bahkan Serikat Pengemis mulai mengganggu Ataupun ikut campur Tapi Hong Dai tidak mempedulikan kata-kata tersebut Dengan bantuan Hong Dai Orang-orang yang menyerang Chung Myun mulai mundur Tapi dari keenam lawannya Hanya satu orang yang masih terlihat sangat fokus kepada Chung Myun Yaitu Cho Myung Itu semua karena ia berpikir Jika tidak bisa mengalahkan Chung Myun Maka tidak akan ada gunanya Satu-satunya cara agar mereka semua bisa selamat adalah membunuh Chung Myun Oleh sebab itu Ia pun mulai bergerak cepat untuk menyerang Chung Myun dengan pedang kinya Tentu saja Chung Myun bisa menahan serangan tersebut Tapi Chung Myun tidak berhenti sampai di situ Ia pun menggandakan kekuatannya Dan kembali menyerang Chung Myun Bahkan Chung Myun sampai merasa jika serangan yang ia terima semakin berat Bentrokan dari kedua pedang Bahkan membuat gesekan ataupun suara yang begitu dasyat Chung Myun sama sekali tidak bisa berhenti untuk menyerang Chung Myun Hingga tiba-tiba ia merasakan suasana yang aneh Ia melihat bayangan bunga plum yang mulai berjatuhan Itu terlihat seperti sangat nyata Dan serangannya pun mulai terhenti Lalu Chung Myun pun mendekat dan berkata Itu adalah pertempuran yang bagus Dan beberapa saat kemudian Chung Myun pun mulai jatuh Tapi sebelumnya ia pun berkata Aku diakui Dan ia pun mati dengan senyuman di wajahnya Di sisi lainnya Makwi terlihat sangat putus asa Pada awalnya mereka berniat untuk mengurangi jumlah penantang Tapi siapa sangka Saat ini saat kedatangan murid-murid dari Gunung Hua Hal tak terduga malah terjadi Rencana yang telah mereka susun secara matang benar-benar hancur Saat ini bahkan rekan-rekannya mulai berjatuhan Dan satu hal yang paling tidak ia mengerti adalah monster Bernama Chung Myun Ia tidak menyangka jika bocah itu begitu kuat Begitu halnya Dengan samsal gui saat melihat kekuatan Chung Myun Tidak ada harapan baginya untuk menang Itulah mengapa ia berusaha untuk melarikan diri Dengan cepatnya ia pun langsung berlari Dengan harapan bisa bertemu orang-orang yang ada di depan Dan membuat aliansi dengan mereka Ia juga berjanji untuk membalas dendam Kepada anak-anak Gunung Hua dan Serikat Pengemis Tapi tiba-tiba saat ia berlari kencang Sesuatu pun menghantamnya Ia pun langsung terjatuh Dan saat ia mencoba bangkit Terlihat wajah yang sama sekali tidak pernah ingin ia lihat Yaitu Chung Myun Dan Chung Myun pun berkata Dasar bajingan Walaupun aliansi yang kalian buat adalah aliansi sementara Bagaimana bisa kau meninggalkan rekan-rekanmu Yang sedang berjuang untuk bertahan hidup Samsal gui terlihat sangat shock Ia baru saja melihat Chung Myun di hadapannya Padahal beberapa saat yang lalu Ia masih bertarung dengan orang lain Tapi saat ia menoleh ke belakang Ternyata orang-orang yang dilawan Chung Myun sudah tumbang Kini harapannya telah hilang Di sisi lainnya Semua murid dari Gunung Hua mulai bersantai Mereka terlihat sangat lelah Setelah melakukan pertempuran yang nyata Jo Gu dan juga Yeon Jung bahkan terlihat bangga itu semua Karena mereka berhasil mengalahkan musuh yang kuat Walaupun beberapa kali Chung Myun membantu mereka Tapi setelah memikirkan apa yang telah dilakukan Chung Myun seorang diri Senyum mereka pun langsung pudar Tapi tiba-tiba Baek Chun pun datang dan mulai menghibur mereka berdua Ia pun memberi semangat dan tidak pantang menyerah Di sisi lain tiba-tiba Chung Myun pun datang dengan menyeret seseorang Ya itu adalah orang yang berusaha lari sebelumnya Ia pun langsung melempar sosok tersebut Ketumpukan musuh-musuh yang telah dikalahkan Walaupun ada 10 orang yang mereka lawan Hanya 2 di antara mereka semua yang mati 8 sisanya tidak benar-benar mati Mereka hanya dibuat pingsan Anak-anak dari Gunung Hua belum ada yang siap untuk membunuh orang Walaupun pada awalnya Chung Myun tidak setuju dengan tindakan tersebut Tapi dengan sedikit penjelasan dari Baek Chun Ia pun mulai mengerti Gunung Hua saat ini jelas sedikit berbeda Dengan Gunung Hua di saat masa kejayaannya Dan sambil menghela nafas Chung Myun pun berkata Baiklah apakah kalian sudah siap? Jika iya mari kita kejar para wajingan udang yang ada di depan Di sisi lain Ho Sanja terlihat sangat kesal Itu semua karena ia harus menghabiskan Banyak tenaga untuk melawan para Kang Si Tidak hanya kuat Mereka juga memiliki racun yang mematikan Lalu setelahnya ia pun bertanya kepada Jin Hyun Apakah ia baik-baik saja? Jin Hyun pun menjawab ya Tapi tidak dengan apa yang dipikirkan oleh penatua Ho Sanja Ia pun mulai merobek lengan baju milik Jin Hyun Dan benar saja ada bekas cakaran Kang Si di sana Tidak hanya itu Lengan Jin Hyun bahkan sudah mulai membiru Itu karena racun milik Kang Si sangat luar biasa Jika dibiarkan bukan hanya lengan Jin Hyun yang berbahaya Bahkan seluruh tubuhnya bisa benar-benar lumpuh Dan dari situlah penatua Ho Sanja langsung Memasukkan kinya ke dalam tangan Jin Hyun Dan beberapa saat kemudian Semua racun pun mulai keluar dari tubuhnya Lengannya yang awalnya berwarna biru sudah berubah menjadi warna aslinya Jin Hyun sangat takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh penatua Ho Sanja Tapi menurut Ho Sanja sendiri itu adalah hal yang biasa Karena nyawa murid lebih penting Bahkan dibandingkan dengan pil milik Yak Son Setelahnya Ho Sanja pun meminta semua orang untuk kembali bergerak dengan cepat Karena ia sangat yakin Karena ujung dari makam pedang benar-benar telah dekat Tapi di samping itu ia juga khawatir Karena di dalam perjalanannya Ia merasakan sebuah ki yang sangat tajam Itu merupakan ki yang dimiliki oleh seorang ahli yang sangat kuat Dan daripada melawan ahli misterius tersebut Ia pun lebih memilih untuk lebih cepat bergegas Dan mereka pun mulai berlari Tapi di belakang mereka Orang-orang mulai mengejar Walau begitu Ho Sanja tetap menyuruh Atau memerintahkan semua orang Agar tetap berlari Karena ujung dari gua sudah terlihat Lalu beberapa saat kemudian Benar saja ternyata cahaya mulai terlihat Itu berarti Apa yang ada di hadapan mereka adalah ujung dari makam pedang Dan saat mereka keluar ternyata Itu hanyalah sebuah tanah kosong Tapi ada juga sebuah tebing di hadapan mereka Dari sana lah Ho Sanja berpikir Jika mungkin saja pil tersebut berada di atas tebing Dan dengan cepat ia pun memerintahkan semua murid dari udang Untuk naik tebing tersebut Lalu semua orang pun mulai memanjat Para musuh yang mengejar udang Saat melihat kejadian tersebut tidak hanya bisa diam Mereka pun juga berusaha untuk memanjat tebing tersebut Dan kejar-kejaran di atas tebing pun mulai terjadi Di sisi lain di dalam gua terlihat Anak-anak dari gunung gua yang berlari sekuat tenaga Bukan karena mereka ingin mengejar udang Tapi lebih tepatnya Itu semua karena Chung Myun tepat berada di belakang mereka Sambil memegang pedang Chung Myun juga berteriak Lari, lari, cepat lari Apakah kalian tidak tahu? Mungkin saja bajigan di depan sana Akan mengambil barang-barang milikku Walaupun terlihat kesal dan putus asa Tapi anak-anak dari gunung gua tidak memiliki pilihan lain Selain berlari sekuat tenaga Lalu tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka Itu suara milik Hong Dai Chung Myun tunggu aku Ya, itu adalah segerombolan Serikat pengemis yang berusaha keras Mengejar Chung Myun Hong Dai juga berteriak Kenapa kau meninggalkanku? Bukankah kita sebelumnya pergi bersama? Tentu saja Chung Myun tidak mempadulikan hal tersebut Yang ia kejar saat ini hanyalah pil yak son Hong Dai berusaha keras untuk memaksa Serikat pengemis untuk berlari sekuat tenaga Tapi tanggapan anak-anak tersebut berbeda Dengan tanggapan dari gunung gua Saat Chung Myun memaksa anak gunung gua Anak gunung gua hanya bisa menerimanya Tapi saat Hong Dai memaksa anak-anak serikat pengemis Mereka hanya mulai mengeluh Dan dari sanalah Hong Dai akhirnya sadar Bahwa memaksa seseorang bukanlah hal yang mudah Di lain sisi Cahaya mulai terlihat dari lorong gua Anak-anak dari gunung gua mulai terlihat tersenyum Karena penderitaan mereka mungkin akan berakhir Tapi tiba-tiba saat mereka keluar dari lorong Hanya ada tebing di hadapan mereka Semua orang terlihat terkejut Lalu Chung Myun pun berkata Lihat di sana Ya itu merujuk kepada anak-anak dari hudang Dan juga para serikat Ataupun para gerombolan yang mengejar hudang Mereka semua sedang memanjat tebing Pandangan anak-anak gunung gua terlihat berbeda Kali ini mereka terlihat sangat semangat Itu semua Karena tebing adalah makanan sehari-hari mereka Saat pelatihan Chung Myun Bahkan setidaknya lima kali Mereka harus memanjat tebing dalam satu hari Bahkan ada kalanya mereka sampai tertidur saat memanjat tebing Pelatihan yang dulu mereka kira hanyalah menyiksa mereka Kali ini benar-benar menorong mereka semua Tanpa perintah Chung Myun Mereka pun mulai berlari Dan memanjat tebing layaknya laba-laba Orang-orang yang belum naik tebing bahkan terlihat terkejut Dengan pergerakan dari anak-anak gunung gua Pergerakan mereka sangat tidak normal Dan orang-orang yang belum naik tebing Atau tidak naik tebing pun Mulai melempari anak-anak gunung gua Dengan senjata yang mereka miliki Itu semua untuk menghambat mereka Mendapatkan harta yang mungkin nantinya Tidak bisa mereka miliki Tentu saja itu membuat pergerakan anak-anak gunung gua Sedikit terhambat Hingga suatu ketika terdengar suara Berhenti Ya itu ada suara milik Hong Dai Setelah keluar dari gua Ia langsung mengetahui apa yang sedang terjadi Melihat anak-anak gunung gua yang sedang dilempati senjata Hong Dai pun berusaha untuk menahan mereka Ia pun berkata Naga ilahi gunung gua Tidak usah khawatir dan naik saja Biar kami yang akan menangani ini Dan dengan itu juga Pergerakan mereka pun kembali stabil Mereka mulai memanjat sekuat tenaga Di sisi lainnya Murid-murid dari udang yang melihat pergerakan Dari gunung gua pun langsung berkata Penatua lihat ke belakang Ho Sanjay yang memimpin pasukan Langsung dibuat terkejut Itu semua karena pergerakan Dari anak-anak gunung gua tidak normal Ya bahkan bergumam Apakah mereka itu adalah kera? Tidak 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 Bahkan kera tidak akan bisa memanjat secepat itu Kecepatan mereka benar-benar di luar nalar Lalu tiba-tiba Jin Hin pun berkata Penatua mereka adalah anak-anak gunung gua Mendengar nama gunung gua tentu saja membuat Ho Sanjay kesal Karena merekalah yang menghambat Rencana dari udang Melihat pergerakan dari gunung gua Ho Sanjay pun meminta Hugong untuk memimpin anak-anak dari udang Sedangkan dirinya berusaha untuk memanjat lebih dahulu Dan tepat di bawah mereka Chung Myun yang melihat pergerakan dari Ho Sanjay pun langsung mulai bergerak Ia tidak terima jika pil yang ia kejar nantinya akan direbut oleh gunung gua Dan entah bagaimana Chung Myun pun langsung melepaskan sepatunya Ia langsung berlari Layaknya berlari di atas dataran rendah Anak-anak gunung gua dibuat terkejut Karena kecepatan Chung Myun saat berlari di atas tebing sangatlah luar biasa Terlihat kejar-kejaran antara penatua Ho Sanjay dengan Chung Myun Hingga pada akhirnya mereka berdua pun tiba di atas tebing secara bersamaan Mata Chung Myun pun langsung bergerak dengan cepat Seperti mencari sesuatu Ia melihat tumpukan senjata Tapi bukan itu yang ia cari Lalu setelahnya ia pun melihat sebuah kotak Tidak tahu apa yang ada di dalamnya Mungkin saja itu adalah pil vitalitas jiwa yang sedang ia cari Tapi tentunya untuk mendapatkan apa yang ada di dalam kotak tersebut Tidaklah mudah karena penatua Ho Sanjay ada di seberangnya Penatua Ho Sanjay bahkan meminta Chung Myun untuk mundur Ho Sanjay sangat yakin jika Chung Myun bukanlah ancaman Itu semua karena Chung Myun hanyalah murid kelas 3 Aura membunuh bahkan telah dikeluarkan Ho Sanjay untuk menekan Chung Myun Tapi walau begitu Chung Myun bahkan tidak terganggu sedikit pun Ia masih terlihat sangat santai Tawaran Ho Sanjay agar Chung Myun mundur benar-benar ditolak mentah olehnya Dan disinilah Ho Sanjay mulai merasakan sebuah keanehan Walaupun yang ada di hadapannya hanyalah bocah Tapi ia merasa sangat waspada Walau begitu Ho Sanjay tetap memaksa Chung Myun untuk mundur Dan bahkan mengancam untuk memenggal kepalanya Tentu saja Chung Myun tidak peduli Ia bahkan berkata Oh takut Kata-katanya terdengar seperti sebuah ejekan Chung Myun sadar jika dari awal Ho Sanjay telah mengeluarkan Aura Membunuh Tapi walau begitu ia sama sekali belum bergerak Artinya Ho Sanjay masih bersikap waspada Hingga pada akhirnya Chung Myun pun berkata dan memutuskan untuk bertarung dengan Ho Sanjay Chung Myun pun mulai melangkah maju Begitu juga dengan Ho Sanjay Ia tidak yakin dari mana kepercayaan diri Chung Myun muncul Ia juga tidak punya pilihan lain Karena perasaannya menganggap jika Chung Myun sangat berbahaya Jika dibiarkan begitu saja Mungkin di masa depan ia akan menjadi penghalang bagi udang Ho Sanjay pun mulai mengeluarkan pedangkinya Begitu juga dengan Chung Myun Bentrokan pun terjadi di antara keduanya Tapi di serangan awal Pedangki milik Ho Sanjay hampir mengenai dada Chung Myun Untungnya hanya baju Chung Myun saja yang terkena Dan dari situlah Chung Myun sadar Jika Ho Sanjay bukanlah orang biasa Ia merupakan yang terkuat yang pernah ditemui Chung Myun Setelah ia berenkarnasi Oleh sebab itu Chung Myun pun mulai bersungguh-sungguh Tapi tiba-tiba beberapa pedangki mulai meluncur ke alah Chung Myun Jika terkena serangan dari pedangki Tentu saja akan membahayakan nyawanya Tapi dengan tenangnya sambil berlari ke arah pedangki tersebut Chung Myun pun menendang pedangki tersebut satu per satu Tentu saja itu membuat Ho Sanjay kaget Bagaimana bisa ada seseorang yang menendang pedangki sambil berlarian Dalam keadaan normal saja akan sangat sulit untuk menendang pedangki Lalu bagaimana dengan seseorang yang sambil berlari menendang pedangki Hanya ada satu cara untuk melakukan hal tersebut Yaitu pemahaman seseorang tentang ki sudah sangat melampaui batas Dan dari situ saja Ho Sanjay menebak Jika pemahaman ki Chung Myun jauh di atasnya Dan Chung Myun pun mulai mendekat ke arah Ho Sanjay Kedua pedang mereka pun saling berbenturan Dan bam Chung Myun pun terpukul mundur Ia bahkan sedikit muntah darah Kekuatan Ho Sanjay sedikit di luar ekspektasinya Tapi Chung Myun masih terlihat tenang Di lain sisi Ho Sanjay sama sekali tidak bisa berpikir logis Bagaimana bisa seorang murid kelas 3 menahan serangannya Ho Sanjay bahkan sampai bertanya Bagaimana Chung Myun bisa melakukan hal tersebut Tentu saja Chung Myun tidak akan menjawab pertanyaan tersebut Hingga pada akhirnya timbullah sebuah pemikiran Dari benak Ho Sanjay Ia pun berkata Melihat kemampuanmu saat ini alangkah baiknya Jika kau bergabung dengan udang Maka akan aku pastikan Jika kemampuanmu akan sedikit berkembang Kau juga akan dipromosikan menjadi murid kelas 2 Tentu saja itu adalah penawaran yang menggiurkan bagi orang lain Tapi Chung Myun dengan santai menolak hal tersebut Ia juga berkata Apakah kau berusaha untuk membuat bisnis kepada murid dari sekte lainnya? Tapi Ho Sanjay masih tidak menyerah Ia bahkan menawarkan Chung Myun untuk menjadi murid pribadinya Dan bahkan akan diangkat menjadi murid kelas 1 Tapi lagi-lagi tanpa gentar Chung Myun menolak permintaan Ho Sanjay Itu adalah penawaran yang sangat mengiurkan Tapi ditolak begitu saja Dan hal tersebut membuat Ho Sanjay bingung Kenapa Chung Myun lebih memilih Gunung Hua Yang notabene masih dalam keterpurukan Dimana jelas udang jauh lebih unggul Dan bahkan Chung Myun juga berkata Bagaimana bisa aku menjadi seorang murid yang bahkan jauh lebih lemah dariku Dan dengan kesalnya Chung Myun pun langsung lompat Dan menendang tanah di hadapannya Dengan itu beberapa pedang ataupun senjata yang ada di hadapannya Mulai terbang ke arah Ho Sanjay Layaknya sebuah panah Chung Myun juga berteriak Aku akan menjadikan Gunung Hua Yang terbaik di dunia Dan chapter pun berakhir Nah itulah apa yang terjadi pada chapter selanjutnya Dari novel Gunung Hua Semoga terhibur Ketemu lagi di next video Bye bye